Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Nasi Uduk merupakan salah satu varian nasi yang selalu kita temui di seluruh penjuru tanah air. Namun di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, ada rumah makan yang menawarkan menu nasi uduk dengan porsi jumbo yang bisa dimakan beramai-ramai bersama sanak keluarga bernama Uduk Bro. Nasi Uduk adalah salah satu varian nasi yang selalu kita temui di seluruh penjuru tanah air. Nasi Uduk itu mempunyai cita rasa yang gurih, jadi pas banget kalau nasi yang satu ini dipadukan dengan lauk-lauk nusantara seperti ayam, tempe, tahu, dan masih banyak lagi. Di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tempat makan yang menjual nasi uduk beserta lauk-lauknya namanya Uduk Bro. Tapi nasi uduknya beda daripada lainnya, karena nasi uduknya disajikan di atas nampan besar yang beralas daun pisang ditambah dengan tambahan lauk-lauk mendamping nasi uduk. Kita coba sih, saya mau langsung lahap nih, sikat bro. Ini kita udah ada centongnya, langsung kita pakai centong. Nah, specialnya maka disini adalah kita menggunakan daun pisang. Ini nggak mau nasi-nasi ya. Nah, siup. Nah, saya mau coba nasi uduknya dulu. Nggak perlu pakai piring, langsung sikat. Nah, jangan lupa pakai sambelnya. Ini sambelnya gue misalnya, lihat tuh. Coba ya, coba nasinya dulu. Biasa, nasi uduknya pulen banget. Dan baru makan pakai nasi aja, udah gurih banget. Jadi nggak perlu pakai lauk aja, nasinya udah enak banget. Gimana lauknya ya? Nah, saya mau pakai sate kulit dulu. Nih ya, sate kulit saya concol di sambel. Saya pakai sambelnya. Hmm. Bisa nih, sambelnya itu dari sambel rawit. Nanti dari tumis. Garam, sate kulitnya. Itu crispy banget. Tapi dalamnya juga penyomongnya gitu. Jadi masih enak. Sipunya di luar crispy. Di dalamnya, bagus banget. Lalu saya mau nyobain ayamnya. Kalau makan nasi uduk, nggak lengkap pastinya dengan menggunakan ayam. Nah, karena saya mau bikin yang paha. Nah, kita taruh di sini. Tuh, nih ya pemirsa. Ayamnya aja. Ayamnya gurih banget. Wuuuuh. Ayamnya tuh udah crunchy. Udah crunchy banget, tuh. Matannya udah sempurna banget merata. Jadi, di luarnya juga crispy. Di dalamnya juga nggak ada merah-merahnya. Saya suka banget kalau ayam yang masaknya tuh merata. Jadi udah nggak ada kayak masih ada darah-darahnya gitu. Ini udah, putihnya udah sempurna banget. Dan kulitnya banyak banget. Sangat kaya coba banget. Pakai nasi uduk. Dan juga ayamnya. Masya Allah, ini enak banget. Saya doa-doa banget nasi uduk. Tapi, kayaknya nasi uduknya beda daripada yang lain-lain. Gurih banget. Sangat kerasa banget. Dan ayamnya. Hmm. Slium. Abang. Bagi tuh bawang gorengnya juga nggak terlalu pahit. Terus telurnya. Nantep banget. Nantep banget. Hmm. Sampai banget. Ini sambelnya banget lah. Sambelnya beda. Ini sambelnya nih. Ini sambelnya. Saya mau nyobain pake saking banyak lauk jadi bimbing. Saya mau coba pake api yang pelat. Hmm. Nantep banget lah. Ayamnya. Terus. Sate kulitnya. Sate yang pelatnya. Sate yang pelatnya. Kita coba ikahunya. Ini tau kuning gitu beneran. Yang digoreng. Hmm. Kekan. Sementara ini saya belum makan sedikit aja. Saya udah ngafir-ngafirin sembilan. Sama-sama. Dan murah banget. Jadi kalau pemerintah dateng berombongan. Mending pilih. Ini nampak 4. Atau ada lagi nampak 6. Itu celah pemerintah. Ini karena saya sendiri. Saya ya abang-abang harus menurut ini. Nampak 4 ini. Kayaknya. Habis sampai doa. Salah makan. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.